Polsek Metro Mampang, Prapatan berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Dari keterangannya, pelaku nekat melakukan aksinya karena sering dipukuli dan lebih dulu diancam dengan pisau dapur. Polsek Mampang, Prapatan berhasil menangkap RK. 35 tahun, pelaku pembunuhan suaminya sendiri di Jalan Bangka, Mampang, Prapatan. RK ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti sebilah pisau di lokasi kejadian. Dari penyelidikan polisian, perempuan yang menikah siri tersebut nekat menusuk suaminya sebagai bentuk perlawanan karena terlebih dahulu diancam dengan pisau dapur. Dari pertikaian tersebut, RK juga mengalami luka di bagian kepala. Pada awal mulanya, ini persilisian antara suami dan istri, namun ini hasil daripada pernikahan siri. Dari hasil peningkat siri ini, korban awalnya adalah bersilisih dengan istrinya. Kemudian memukul, setelah memukul, kemudian ada suatu memang perlawanan ya, karena si korban ini adalah membawa segelah pisau dengan mengancam. Pada saat mengancam menggunakan pisau tersebut, ini kemudian direbut, setelah direbut, pada saat dipegang oleh istrinya, kemudian langsung didorong, ini ketusuk mengenai perlukaan pada dada. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, INews, melaporkan.